Shalom Aleyhim, Bishem Yesuwa Hamasyah, Salam Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Karena saya diberi link, link beberapa orang memberi link ke saya Tentang ada seorang pendeta yang itu menanggapi kasus cerai hidup dan nikah lagi Ya kebetulan yang dibahas itu tokoh yang public figure ya Ya anda udah tau lah ya Lalu pendeta ini menjustifikasi Wah dia itu masuk neraka katanya Nah neraka udah ada belum Pak Pendeta? Tau gak kalau neraka belum ada sekarang? Ya saat mati orang itu masuk ke alam maut itu kalau tidak percaya Yesus Yesus sebagai alam Belum ada neraka ya Pak Pendeta ya Jadi judulnya begini Blunder Matius 19 ayat 6 Udah gitu aja Blunder Matius 19 ayat 6 Anda tau blunder? Blunder itu membuat pernyataan yang muter-muter akhirnya apa? Akhirnya ya blunder istilahnya blunder lah udah lah udah ngerti lah blunder ya Ada pendeta yang melakukan blunder Memang pendeta ini jago blunder ya Jago blunder dia Itu tokoh public figure itu Yang cerai itu berarti melanggar kekudusan perkawinan katanya Blunder Matius 19 ayat 6 Mantep banget Eh dia gak sadar Kalau blunder Ya Sudara-sudara Matius 19 ayat 6 Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Simple toh Artinya Manusia tidak boleh menceraikan perkawinan yang dipersatukan Allah Lalu cerainya apa? Tentu saja cerai Allah yang menceraikan melewati kematian Itu baru bener ya toh Lalu pendeta ini blunder Lah itu tokoh itu Yang sekarang public figure itu cerai hidup Berarti dia melanggar kekudusan perkawinan Blunder pendetanya Blundernya dimana? Matius 19 ayat 6 Ini perkataan Yesus langsung Di Alkitab ditulis pakai huruf merah Kapan terjadinya? Waktu Yesus masih jadi manusia Tentu Perkawinan Pemberkatan Perkawinan yang dipersatukan Allah Ini sama saja dengan Baptisan Yaitu dalam nama Bapak Anak Roh Kudus Sedangkan Itu tokoh Tokoh yang Dijastifikasi oleh pendeta blunder ini Adalah ya nikahnya tahun 1900-an lah Ya 1900 sekian lah ya Mungkin ya Mungkin ya Sama dengan saya kurang lebih ya Saya kan menikah tahun 1988 Mungkin tokoh ini ya mungkin 1990 atau 92 Begitulah ya Setelah Yesus naik ke surga Pemberkatan pernikahan Setelah Yesus naik ke surga Sama dengan Baptisan Mutlak Harus dalam nama Yesus Kristus Jadi Itu tokoh Dulu waktu baptisan Dalam nama Bapak Anak Roh Kudus Jadi Tidak Dipersatukan Allah Maka ayat ini Tidak berlaku Pak pendeta blunder Ya Demikianlah mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu apa yang Dipersatukan Allah Allah yang mana Bapak Anak Roh Kudus Bapak Anak Roh Kudus Jelas bukan Allah Allah itu Yesus Kristus Lah kok terus Anda mengklaim Oh dia itu melanggar Kekudusan perkawinan Mana Kecuali kalau dia Dinikahkan dalam nama Yesus Kristus Seperti Saya Pendeta Pendeta Kalau memberkati pernikahan Dalam nama Yesus Kristus Sama dengan Baptisan Anda yang masih menikah Dalam nama Bapak Anak Roh Kudus Anda Tidak Dipersatukan Oleh Allah Berarti ayat ini Tidak berlaku Pak pendeta blunder Tidak berlaku Ayat ini Katanya ada lima Katanya Ya satu aja Sudah blunder Yang lainnya Pasti blunder juga Ya Jadi Mereka boleh cerai Boleh Dia tidak dinikahkan Dipersatukan Allah Mau cerai Mau kawin lagi Silahkan Nanti kalau ketemu Sama saya Pak Pemberkatan Pernikahan Baru Tidak boleh cerai Kalau cerai Kalau cerai Urusannya dengan Allah Kan Allah Menempati firmannya Tidak bisa Tidak boleh diceraikan manusia Allah menempati firmannya Ya Semua pasangan Yang sudah Saya Saya berkati Pernikahannya Sudah 64 orang 64 pasangan Kalau mereka Cerai Urusannya dengan Allah Ya Allah bilang apa Tidak boleh diceraikan manusia Kalau Anda punya pikiran cerai Urusanmu dengan Allah Allah akan menempati janjinya Ya Tidak bisa Anda cerai Secara cerai hidup Tidak bisa Ya ngomong gampangnya Salah satu dimatiin Allah Saya suka nakut-nakutin gitu Kalau kalian Setelah pemberkatan ini Ini adalah pemberkatan pernikahan yang benar Dalam nama Yesus Kalian sudah Ikut di dalam Matius 19 ayat 6 Anda sudah dipersatukan Allah Tidak boleh dicerikan Kalau kalian punya Ide cerai Urusanmu dengan Allah Kalian dimatiin Sama Allah Saya gitu ya Ya kan Allah menempati janjinya Tidak bisa dicerikan manusia Ya Jadi Ya kita maklumlah Ada pendeta blunder ini Pendeta ini memang Tukang blunder Ketemu sama pendeta HTD Wah Seng ada lawan Jadi itu blunder pak ya Yang mengatakan Dia melanggar kekudusan Perkawinan Betul Dia gak sadar Bahwa perkawinan mereka itu Tidak dipersatukan Allah Karena dulu Dinikahkan Dalam nama Bapak Anak roh kudus Mana ada itu Pernikahan yang disatukan Allah Ya itu disatukan Bapak anak roh kudus Maksudnya Bapak anak roh kudus Allah Allah itu Yesus Kristus Ya kan mereka menikah Sekitar tahun 982 81 Eh 92 91 Ya Jadi Bapak Ibu sekarang Sudah tahu Oh ternyata Ternyata Terus gimana pak Kita-kita yang dulu nikah Dalam nama Bapak anak roh kudus Ya mau cerai Boleh aja Kenapa gak boleh Anda tidak terikat Dengan hukum ini Dengan aturan ini Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh dicerai Enggak terikat anda Ceresok Cere Ya Malah kebeneran Biasanya kalau cerai Terus datang ke saya Nah Tak jelasin Nah loh Oh jadi dulu kami itu Nikahnya Bukan dipersatukan Allah Bukan Jadi kami bukan Nikah Kristen Bukan Anda aja sok Sok pede nikah Kristen Nikah Kristen harus mutlak Disatukan dalam nama Yesus Kristus Sama dengan baptisan Baptis ulang lah Ini apa Peneguhan pernikahan ulang Ya Banyak pendeta yang Blunder dengan ini Dulu sudah Pernah ada Pada waktu Kasus perceraiannya Ada pendeta Yang Hatinya Hitam Matanya gelap Hitam gelap Hati hitam Mata gelap Mensponsori Pencerian Perceraian itu Kalau alasan jinah Boleh katanya Ya Ya dia gak paham Terus sekarang Ada pendeta Blunder Kok kamu Cerai hidup Nikah lagi Kamu Melanggar kekudusan Kekudusan Mana pak pendeta Anda cek gak Mereka dulu Nikah dalam apa Bapak Pernikahan 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 mutlak Dalam nama Yesus Usir setan Dalam nama Yesus Coba anda Usir setan Aku mengusir setan Dalam nama Bapak Anak roh kudus Setannya Geli Ketawa ngakak Ini orang pendeta Kekak baca Alkitab Coba Anda usir setan Dalam nama Bapak Anak roh kudus Setannya Geli Makanya Yesus Ngomong kan Kalian ini Teriak Teriak Tuhan Tuhan Bukankah Aku bernubuat Demi namamu Tuhan Aku kan Berapologetik Untuk Membilang Yesus Bilang apa Sorry aku Gak kenal kamu Lah kamu aja Blunder Gak ngerti Alkitab Ya Pendeta HTD itu Bener Padat Singkat Dan clear Blunder Matius 19 Ayat 6 Saudara-saudara Yang dulu Masih dipernikahkan Dalam nama Bapak Anak roh kudus Demi kemurahan Allah Tobat Saya Peneguhan Pernikahan lagi Sama saya Nanti Saya jelasin Bagaimana Hukum-hukumnya Termasuk Baptisan Baptisan Yang belum Baptisan Benar Alkitab Itu Keselamatan Termasuk Pendeta-pendeta Blunder Yang belum Baptis Secara benar Baptis Dengan benar 11 Juli Di Bandung Ada Baptisan Lalu 11 Juli Hari Sabtu Sabtu depan Kita ada Baptisan Di Bandung Silahkan Yang mau ikut Terus Yang mau ikut Sekolah Alkitab Biar anda tahu Kayak begini Ternyata Urusan nikah itu Kami berarti Belum bernikahkan Secara benar Jadi boleh cerai Boleh cerai Cerai aja Cerai aja Anda gak melanggar Tapi kami dinikahkan Gereja Anda nikah Dalam nama siapa Bapak Anak Rauh Kudus Berarti gak berlaku Ayat ini Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diserai Manusia Anda dipersatukan Allah atau bukan Bapak Anak Rauh Kudus Bapak Anak Rauh Kudus Bukan Allah Allah itu Yesus Kristus Termasuk Yang baptisan Yang nikah juga Peneguhan Pernikahan ulang Nanti hubungi kami Kalau memang mau itu Yang mau ikut Debat Debat dengan Zoom Ini ada salah satu Event organizer The Big One di Medan Yang mengfasilitasi Debat Zoom Sabtu Minggu pertama Sabtu pada Minggu pertama Itu debat Antara Kristen Kristen Allah Esa Versus Kristen Tritunggal Ya kami harap Pendeta-pendeta Beranilah Dibat sama Kami ya Narasumbernya saya ya Mau dikeroyok 10 orang Gak apa-apa Kroyok aja Saya sendiri Dikeroyok misalnya ini Masuk 10 pendeta Tritunggal Ngeroyok aja Kroyok Waktunya 3 jam loh Berarti 1 pendeta Bisa Bisa 30 menit loh 25 sampai 30 menit loh Anda mau Nanya apa saja Sok Saya sendiri dikeroyok 10 pendeta Tritunggal Gak apa-apa Lewat tayangan Zoom Ya Kita batasi Debaternya cuma 10 Itu tanggal 1 Agustus Nanti ya Awal bulan Hari Sabtu Ya Silahkan Ada event organizer The Big One Medan Yang mengerin ini Lalu hari Sabtu Depan Depan-depannya lagi Minggu ketiga Tanggal 18 Juli Itu Kristen dengan Non-Kristen Narasumbernya Saya juga Silahkan ya Dari Dari non-Kristen Non-Kristen Itu kan luas Agama Apa saja Pokoknya Anda Non-Kristen Anda mau Debat dengan saya Mau Kroyok juga Boleh Sepuluh Jatahnya Sepuluh Debater Sepuluh Debater Lawan saya Sendiri Gak apa-apa Waktunya Berapa Tiga jam Tiga jam Tiga puluh Menit Satu Orang Panjang Anda Mau Debat Ya Ya Begitu Ya Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Alah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selam Malam Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tantianta BBS Haleluya Amin